Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rema Likirman Saya berasal dari Rido Kabupaten Mekayang, Kalimantan Barat Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Tanjung Pura Tepatnya di Fakulta Keguruan dan Ilmu Pendidikan Khususnya di Prodi Pendidikan Biologi Mim saya adalah F1071181008 Dan di video ini saya akan membahas tentang Lumut atau Brio Pita Yuk ditonton ya Lumut atau Brio Pita Lumut memiliki ciri-ciri yang pertama Kelompok tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungan darat Yang kedua penyebaran yang menggunakan spora dan mempunyai pigment fotosintesis Yang ketiga umumnya berwarna hijau dengan bentuk peralihan antara talus dan kromus Yang keempat reproduksi secara generatif dan vegetatif Habitat Lumut banyak tinggal di daerah lembab, lokasi yang seduh dan berkembang di lantai hutan dan sekitar pohon Pada Lumut terjadi reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spora Sedangkan reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi obum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot Berikut adalah klasifikasi dari Lumut Lumut atau bryopita terbagi menjadi tiga kelas yang pertama Kelas Hepatitiae atau Lumut hati Yang kedua kelas Mucchi atau Lumut daun Dan yang ketiga kelas Anuhocerotopita atau Lumut tanduk Yang pertama kelas Hepatitiae Copsida atau Lumut hati Ciri-ciri umumnya A. Banyak ditemukan menempel pada substratnya di pebatuan, tanah atau dinding tua yang lembab B. Bentuk tubuhnya berupa lembaran milip bentuk hati dan banyak letukan C. Tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun D. Berkembang biak secara generatif dengan oogami dan secara vegetatif dengan fragmentasi, tunas, dan puncuk erem Berikut adalah contoh dari klasifikasi Lumut hati Ini adalah contoh Lumut hati yang ditemukan di daerah saya Saya menemukannya di batu Yang kedua kelas Mucchi atau Lumut daun Ciri-cirinya adalah A. Memiliki daun yang tersusun spiral, jarang, dan 2-3 baris B. Daun berasal dari satu sel awal, tidak bercuping dengan atau tanpa mid-trip C. Daun unistratose atau sel berklorofil Memiliki sel hyaline pada beberapa bagian daun atau multistratose atau sel berlapis dengan jenis sel tertentu Yang D. Rizoid-nya multiseluler, bercabang, berhylin, atau berpigmen, halus, atau berpapiloser Berikut adalah contoh dari klasifikasi Lumut daun Ini adalah contoh Lumut daun yang ditemukan di daerah saya Saya menemukannya di payu yang lapuk Yang ketiga kelas Antocerotopita atau Lumut tanduk Ciri-cirinya A. Gametovid-nya mempunyai talus berbentuk cakram dengan tepi bertore B. Bisa melekat pada tanah C. Hanya memiliki satu kraloplas D. Secara seksual membentuk ateribium dan arkegonium Berikut adalah klasifikasi dari Lumut tanduk Ini adalah Lumut tanduk yang ditemukan di daerah saya Saya menemukannya di sekolah nanti Terima kasih telah menonton!